Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel EDM ilmu pengetahuan umum Kalian pasti tidak asing dengan makanan yang satu ini kan? Yaps, betul, mie ayam Saat berbicara tentang mie ayam, kalian pasti sudah membayangkan semangkok mie dengan tambahan sayur dan olahan ayam yang lezat Mie ayam adalah jajanan kaki lima yang lekat dengan masyarakat Semua kalangan dari anak kecil hingga dewasa menyukai makanan ini Tak sedikit yang menjadikannya sebagai makanan favorit Apalagi menu ini sangat mudah ditemui dan harganya juga relatif murah Sehingga menjadi menu pilihan yang terjangkau sekaligus mengenyangkan Bahkan makanan ini mendapat julukan sebagai penolong lapar saat lapar menyerang di waktu siang ataupun petang Banyaknya gerobak-gerobak mie ayam di setiap kota seakan menjadikannya sebagai makanan yang khas Indonesia Tapi, apakah kalian pernah mendengar asal-usul mie ayam? Tonton sampai selesai ya Mie ayam ternyata merupakan kembangan dari makanan khas Cina, yakni bakmi Ya, bakmi berasal dari Cina Bakmi dibuat dari tepung terigu dan disajikan dengan kuah terpisah Biasanya, di atas bakmi ditambah lauk berupa potongan daging berbumbu dan sayuran Pada umumnya, daging yang digunakan di Cina adalah daging babi Mie ayam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan pada zaman dahulu Kemudian, cita rasa bakmi menyesuaikan lidah lokal masyarakat Indonesia Topping daging yang semula menggunakan daging babi diganti dengan daging ayam yang disemur kecap Hal itu dikarenakan pada saat itu, kerajaan kuno Nusantara mayoritas adalah kerajaan Islam Mie ayam dapat disajikan terpisah dengan kuahnya Tapi, masyarakat Indonesia kebanyakan mencampurnya terlebih dahulu sebelum dimakan Saat memakan mie ayam, biasanya akan ditambah dengan saus sambal dan kecap agar lebih nikmat Kendati mie ayam berasal dari Cina, tetapi menu ini tidak bisa ditemukan di sana Mie ayam ini bisa dikatakan sudah menjadi kuliner khas Indonesia Di Cina, daerah Guangdong dan Fujian, ada menu mie ayam, tetapi wujud dan cita rasanya berbeda Varian rasa mie ayam juga semakin kaya Tapi, juga sudah melekat kawasan Wonogiri jika sudah membicarakan mie ayam di Indonesia Di daerah tersebut, mie ayam adalah menu sehari-hari warga dan banyak dijajakan dalam bentuk gerobak Mie ayam khas Wonogiri terdiri dari semangkok mie dengan potongan ayam semur, daun bawang, bakso, sawi rebus, dan pangsit Mie bisa disajikan dengan kuah ataupun kering Bumbunya yang khas adalah satu hal yang paling membedakan antara mie ayam Wonogiri dengan mie ayam di daerah lain Racikan bumbu minyak ayam Wonogiri menggunakan minyak sayur, ketumbar, lada, jai, bawang putih, serta kulit ayam Selain rasa, varian topping mie ayam saat ini juga semakin banyak Tidak hanya potongan daging ayam saja, ada cekar ayam dan jamur Mie ayam dengan tambahan jamur adalah variasi mie ayam paling baru Jadi, kalau kamu ada yang tidak bisa memakan daging ayam, topping ayam bisa diganti dengan jamur Jadi, kalian tetap bisa memakan cita rasa yang khas dari menu ini Seiring dengan peminat mie ayam yang tak pernah surut Para penjual mie ayam juga berinovasi untuk menyajikan mie dengan cara yang berbeda Variasi topping dan rasa tentu sudah banyak Mulai banyak juga pedagang mie ayam yang menjajakan dengan variasi porsi Mulai dari porsi biasa sampai porsi jumbo Mie ayam sudah menjadi comfort food orang Indonesia Banyak orang yang memikirkan ingin makan apa, pasti yang terlintas adalah mie ayam Kalau kalian gimana nih? Suka mie ayam juga? Atau ada kenangan dengan mie ayam? Tulis di kolom komentar ya Itulah asal-usul mie ayam ada di Indonesia Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Agar kita lebih semangat lagi menghadirkan informasi-informasi menarik lainnya See you in next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!